Terima kasih telah menonton 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 Ini Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Untuk panjang dalam kesananya 120 cm Untuk kesini 1 meter berarti 100 cm Ini kayunya dari berapa pak? Ini kayunya jenis kayu penas Kenapa pakai, pokoknya yang keras-keras kayunya Supaya kalau dombalnya gerak Kayunya cukup kuat Oh berarti masih kuat ya? Harus benar-benar, untuk jenis dombal Kayak rumah Hei dok, ini ngapain? Mau tanya-tanya? Ini aja tanya-tanya Ini si Neng udah gimana ini? Ini biasa Apa rumah ini pak? Oh, mau belajar Domba Garut Kalau cewek-cewek sekarang udah Yang merenial Ini mau belajar domba garut ya? Tidak Kira-kira Penyakitnya domba garut Saya apa dok? Kalau nggak tahu Nah, kalau perawatan domba garut Sebenarnya mudah ya Penyakitnya Penyakit yang menakutani domba garut Penyakit yang sering alaminya Penyakitnya Pertama, kita harus ngasih obat cacing Obat cacing penting Karena kalau kita ngasih makan sebanyak apapun Nomornya cacingan Nutrisinya tidak diserap Jadi, terangkah baiknya Yang pertama, pencegahan adalah obat cacing Penyakit yang sering domba garut alamin Setelah kita kontes kemana-mana Biasanya dari mata Matanya berekan Atau nama penyakitnya adalah Pink Eye Nanti, kasih aja obat mata Itu pencegahannya Terus, untuk setelah Mungkin setelah bertarung kontes Ya, kita kasih obat-obatan Kayak multivitamin Obat-obat antiradang Nanti disuntikan ke lombanya Kalau teman-teman yang ada di lapangan Di daerah jauh Ya, saya konsultasikan Kalau ada dokter hewan tersempat Kalau kaming-kaming Setelah diandu Pasti ada luka Ada peradangan Nah, segalalah Ke dokter hewan terdekat Nah, penyakitnya paling banyak Kalau disebut Kalau disini Sebanyaknya bansar ya Atau korengan Di daerah Sekitar daerah Kanduh Barang kebadan Ya, kita kasih injek Injek Buat-buatan Anti parasitnya Supaya Temannya sehat Kalau di daerah Kita kasih Ada kasih obat batang tradisional Kayak es ras jamu Atau daun bambu Kalau mentret Tapi kalau obat batang Di daerahnya Kalau itu harus di injek Suntik Suntik Karena kalau tidak suntik Akan memperambat penyembungan Apa yang cepat Ya, hubungi dokter hewan Atau paramedi setempat Jadi biar Tenaknya cepat-cepat ditangani Masalah yang kedua adalah Kembung Kalau kembung Ya, seperti yang banyak Ini Bisa pencegahannya Kita kasih antangin Kalau enggak Dengan Lakukan Penulutan Di bagian perutnya Supaya dia Depikasi dan urinasi Kalau dia sudah Kencing Sama keluarga Tepes Ya, bisa Sehat Terdepannya Nah, ini Perawatan domba Penyakit domba galut Ini simpel dan mudah Ya, kalau asal Penanganannya cepat Jadi, kalau domba galut itu Ya, banyak resikonya setelah Biapun dia merasa sehat Setelah diadu ya, Pak Harus ada pencegahan Ya, lah Namanya juga orang-orang Abis dipukul Gitu lho Ya, mungkin Ada yang bilahi nih Kayaknya, Pak Pequen Yang ini nih Kita kawinkan yuk Ayo Harus ada yang Juara Kenapa harus yang juara Karena anaknya Nanti Ini kan Turunan Jadi, peningkatan harga Di domba galut Adalah Dari bapaknya Iya Kalau bapaknya Semakin mahal Anaknya pun Semakin mahal Kunsinya seperti reproduksinya Kawinkan lah Dengan Penjantan yang mahal Atau Yang punya terah Jadi, para petenak Jangan mengawinkan Tidukan galut Dengan dutina Iya Dari pejantan-pejantan yang biasa Nanti keturunannya pun Akan fiasa Kandanya pun akan Berbicara Nah Apa itu Bapaknya Bapak itu Tidak Lampaknya Akan Akan Lampaknya Kerja Mereka Hai eh 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 sini tapi di sudut nah itu ekonya menggibas-gibaskan ya ya udah pengen dirahi satu kali ya kalau ini kita backup ya nanti pejantinya akan diam dulu sebentar nanti di backup kedua akhir-akhir pas dirahir hamilnya berapa bulan? untuk jenis luminansia kecil khususnya pembawa kambing hamilnya 5 bulan nah dia 5 bulan nih sejak dari tadi dikawinkan nanti hamil 5 bulan setelah itu dia merahirkan kan setelah merahirkan nanti dia mulai ada masa berakhir lagi sampai dia itu ada kesempatan 3 bulan jadi 5 tambah 3 jadi berapa? 8 itu anaknya sudah menghabiskan disapi jadi dari akhirnya sampai dia bunting gini ada butuh waktu 8 bulan jadi 2 tahun bisa 3 kali berakhir jadi analisa dan reproduksinya adalah 2 tahun 3 kali berakhir belum belajar reproduksinya oke nanti kalau mau tahu bisnis domba garut gak? mau tahu boleh dong nanti kita biasa dipandang ya sambil ngobrol-ngobrol sambil ini kita tentang bisnisnya menguntungkan gak sih bertenak domba garut itu? nah kita bahas nanti di bagaimana cari untungnya bagaimana ruginya nanti kita bedah satu nanti kita bedah satu bagaimana cari bagaimana cari untung? ini bagaimana cari Dari situlah kita bisa menganalisa usaha Analisa usahanya harus kita bibitkan antar pejantan yang tangguh dengan betina-betina yang bagus reproduksinya Kalau bisa reproduksinya beranaknya lebih daripada satu ekor Kalau berbicara domba garut, kita berbicara tentang pembibitan Jadi bagaimana kita menghasilkan bibit-bibit yang super Bibit yang super itu didapat dari pejantan yang tangguh, yang kontesnya bagus, yang mundurnya bagus Yang performa mentalnya misalnya kuat berantemnya Terus postur adeg-adegnya kalau kata orang sudah itu adeg-adegnya bagus Nah itu yang kita cari untuk kualitas pejantannya Setelah dapat pejantannya, kita kawinkanlah dengan betina-betina Jadi harapannya kalau pejantan itu 1 banding 10 Jadi kita dengan punya, analisa usahanya kita bikin 10 ekor saja 1 pejantan, 10 betina Taruh dengan biaya 2 ekor gitu ya Nanti kita kakurasikan misalnya Taruh 10 ekor itu kita kawinkan dengan 1 pejantan Akhirnya kita jangan berbicara banyak, tapi bicara 1 ekor Karena kita pertama, berarti kita sudah punya 10 anakan Misalnya anak-an kita taruh lah, yang betinanya 5 ekor Yang jantannya 5 ekor Jadi 50-50 persen Yang betinanya, misalnya kalau kita nanti 2 setelah 8 bulan Misalnya 800-an 800 x 5 sudah kita dapat 4 juta Kalau anak, kalau si jantan, taruh harga yang standar misalnya 1 juta setengahan x 5 berarti 7 juta setengah Kalau 4 juta ditambah 7 juta setengah berapa? 11 500 11 500 itu dalam waktu 8 bulan Jadi keuntungannya kita itu adalah Bisa diutung ya Mungkin rata-rata kalau 11 juta dibagi dengan 8 bulan Sekitar 1 juta 500an lah Keuntungannya per bulan dari 10 ekor Kalau kita ingin untungnya ingin gede Ya tinggal ditambahin lagi 10 lagi Berarti kan bisa jadi 3 juta per bulan Itulah gampangnya untuk analisa usai Itu pun kalau anaknya kita anakkan kalau 1 Kalau 2 gimana? Berarti hasilnya lebih besar lagi Jadi pembibitan itu adalah Dari gimana kita jeli dalam mengalunkan si indukan Dengan perjantan yang super Itu kita harga setengah itu bukan harga yang keras Domba galut petetan biasa Kalau itu hasilnya petetan yang kayak bagus-bagus seperti itu Kalau petetannya itu yang 3 bulan Seperti yang semua-semua kita punya Itu enggak akan di jual 1 juta setengah Itu udah ditawar 2 juta setengah kita enggak lepas Berarti kan keuntungannya lebih besar lagi Nanti kalau dengan menghasilkan Ada kan ini apa kerugiannya? Nah kalau faktor kerugiannya ya itu Kerugiannya adalah indukan yang tidak bisa hamil Alias bajir Gimana cara menangani bajir itu bisa kita konsultasikan Sehadap dokter hewan terdekat Jangan kalau nomba bajir itu bukan berarti harus diponis Oh dia tidak bisa beranak Tapi gimana kita cara diet orang atau peramakannya Atau induksi hormonnya itu harus diatur Nah itu aja kerugiannya ya faktor kematian Paling juga itu faktor kematian juga kita kan Dari anak kita kalau misalnya di bawah 5% Pasti masih menguntungkan Jadi domba juga ada yang tidak bisa hamil ya? Betul Domba juga ada yang tidak bisa hamil Bukan berarti tidak bisa hamil itu harus kita ponis Al bisa diobati dengan Kita berkonsultasi kehadap dokter hewan terdekat Jadi betanak keluargaut keuntungannya dimana? Yaitu dari pembibitan Kita dengan pejantan yang baik Dengan betina baik Insya Allah menghasilkan anak-anakan yang terbaik Jadi bisnisnya adalah bisnis pembibitan Kalau domba garut bisnis pengemukan Tidak masuk hitungan Jadi kalau yang diperlukan ada domba-domba periangan Mungkin yang upgrade dari sini juga nantinya Kalau pun kita bisnis hitungan ini Jadi bisnis anak-anakan sudah menguntungkan Biar lebih menguntungkan lagi dibesarkan Dibesarkan nanti kita jual Yang gedenya nanti masuk ke kelas kontes Harganya bisa lumayan Masuk ke kelas keruban pun Harganya di atas rata-rata Kalau keruban domba garut otomatis Harganya sudah di atas 4 juta kata Itu prospek yang menguntungkan Bagi jangka pendek, jangka menerah Maupun jangka panjangnya masih bisa diatur Begitu saja dari saya Untuk analisa usaha Untuk pembibitan domba garut Kalau ini bisa dimanfaatkan Bisa berbagilah Supaya bisa dimanfaatkan oleh raya Gimana sih cara Bebisnis domba garut Untuk supaya Pembibitan ini Karena sekarang faktor domba ini Sudah semakin susah Susah dicari Karena mungkin Yang corona ini Yang pembibitan jadi tidak ada Jadi semua orang menjual dombanya Tanpa adanya pembibitan Dengan adanya Pembibitan menguntungkan Dengan pola domba garut ini Jarakkan populasi kita akan meningkat Dan kembali ke semula Bapak Terima kasih ya Sudah menjelaskan Terima kasih Jangan kapok ya Main kesini Maaf Sudah mengganggu wakilnya Bapak Terima kasih Terima kasih Sudah mengganggu wakilnya Bapak Terima kasih Oke sekian review pertanakan Raja Doka kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe